Halo, kali ini kita ada Chevrolet Tropper bos Chevrolet Tropper tahun 85 Kita hari ini akan mau melakukan pengecekan kaki kaki kanan kiri Itu kita cek kondisi ball joint nya gimana, tirot nya gimana Nah yang pertama kita lakukan adalah kita dongkrak dulu Kita dongkrak dulu Sampai kira-kira kaki gak nyentuh lantai lah Kita coba sisi bagai kanan dulu Untuk pengecekan nya sendiri, pastikan roda itu tidak nempel dengan permukaan Kita pastikan roda yang gak nempel ya Oke lanjut pak Dengan itu kita bisa cek yang pertama, kita bisa lakukan gerakan menggoyang kanan kiri seperti ini temennya Ini untuk pengecekan tirot ya, rak end dan tirot itu kita goyang kanan kiri Namun, untuk memastikan ini harus ada dua orang Dua orang, satu yang tugasnya untuk melakukan penggoyangan seperti ini tuh Yang satunya lagi untuk memastikan bagian mana yang komponen yang secara pasti harus diganti Ayo langsung di arah di bawah Nah ini kita pastikan, biasanya umumnya kendaraan ketika digoyang bagian kanan kiri seperti ini Indikasi kerusakan nya ada pada teron dan long teron Nah disitu bisa dirasakan Ya pak, mas dipastikan di daerah mana Oh ini gila mas Nah ini juga bisa Oh itu kenakel, kenakel waram Kenakel waram stir Nah bisa dipastikan ya pak Iya Nah itu dipastikan itu kenapa Kocak Oke, itu kenakel waram stirnya kocak Ternyata kenakel waram stirnya Ya ada kocak ya, kocak di mana? Kenakel waram stir ya Kemudian pengecekan yang berikutnya yaitu pengecekan akas bawah seperti ini Nah pengecekan akas bawah seperti ini untuk memastikan komponen dari ball joint itu masih oke atau sudah waktunya diganti Nah untuk yang tadi kanan kiri ya itu ball joint Jadi ada indikasi ball joint Kanan kiri untuk teron Kalau yang atas bawah baru ball joint Bisa langsung mas dipastikan di bawah Ball joint mana yang senang Nah disini kan terasa Terasa sedikit ada kocak Sedikit ada kocak Namun dalam beberapa kasus Itu ketika di kocak atas bawah Itu bukan ball joint nya Namun bisa Bisa juga dari long terot Long terot yang sudah mengalami kocak yang parah Gimana? Di bawah Di Disentuh aja Ball joint nya disentuh aja Ada ini enggak Ada ketukan atau getaran Amat? Aman Aman Karena ini ball joint Kemarin kita ganti ya Iya Ball joint Ball joint atas bawah kita ganti kemarin Kemudian yang terakhir Pengecekan Bearing Kita putar seperti ini Terus Kita sentuh bagian mana yang bersentuhan dengan bearing Nah tentunya kan vibrasinya bakalan Apa istilahnya? Bakalan dirasakan Dengan kita menyentuh Knuckle atau Shock absorber Biasanya Teknisi Ketika melakukan pengecekan bearing Itu Megangnya pada Shock absorber Seperti ini Dia bergetar atau tidak Jika bergetar Itu bisa dipastikan bearingnya sudah kena Itu tadi teman teman Untuk poin pengecekan ya Poin pengecekan daripada Roda Di Chevrolet ini Trooper ya Tahun 85 Kita mau kondisinya itu prima Teman teman ya Jadi enggak ada Waktu perjalanan itu lari kanan atau lari kiri Biar Stabil lah Itu tadi proses pengecekannya Untuk pelepasan roda Kita Off kan dulu ya Apa namanya Ini sudah Kelepasan roda Untuk Cek ya Terima kasih Selain hanya melepas ya Hanya melepas roda Kita juga bisa cek kondisi Dari baut rodanya Padahal ada yang udah Aus ya Dol atau segala macem Nanti kita sekaligus ganti Ganti Baut roda itu yang sudah Mulai aus Enak sih gaus Ndi Ada satu ya Jadi ini ada satu yang Apa namanya udah mulai aus Teman teman Baut rodanya ada enam Jadi disini ada baut rodanya Jadi untuk yang Emang berbeda-beda ada yang empat Ada yang lima ada yang enam Itu tergantung dari Kekuatan ya Kekuatan dari Daripada Nah ada pun penggantiannya Ini Ada pun penggantiannya Dari apa Bol join atas dan bol join bawah Ini tidak perlu dipress Karena disini Karena disini sudah ada Sudah ada apa Sudah ada Baut mengikatnya Teman teman Mungkin yang perlu Yang perlu didorong Yaitu Ini Batang dari Bol joinnya ini Biasanya kita pakai Alat press Ada usus alat pressnya Kemudian yang perlu Diperhatikan Ketika mengganti ini Agar teman teman Tidak merusak Atau tidak merubah Setelat Dari sebelumnya Agar tidak perlu Dispuring lagi Tidak perlu dibalan lagi Teman teman Harus perhatikan Hitungan dari ulir ini Teman teman Agar apa Posisi to in to outnya Tidak terlalu jauh Ketika teman teman Ganti yang namanya Teron Nah Ini Kenapa kita anjurkan Untuk dibuka Karena Penggantian visual Itu akan Lebih optimal Untuk memastikan Kondisi dari kaki-kaki Seperti Sock absorbernya Busing-busingnya Kondisinya Seperti apa Nah Ini kan bisa dilihatkan Kondisi Busing Dari Sock absorbernya Apakah disitu Pecah Atau keras Nah biasanya Ketika keras Atau pecah Maka akan menimbulkan Bunyi jeduk Di bagian depan Dan kemudian Pada Busing yang di bawah Di bawah Ini juga Kondisinya Perlu diganti Ini juga sudah kena Tadi Setelah Saya mencoba Untuk test drive Ada bunyi Di sebelah kanan Bunyi itu Seperti Kampas rim Yang habis Namun ketika Dicek disini Kampas rimnya Masih Tebal Bahkan baru diganti Baru diganti Ketika kita Putar Nah Itu akan Busing seperti ini Ini perlu Pastikan Apakah Memang Dari kampas rim Yang belum terlalu Istilahnya Kalau orang bilang Ngelemek Pada Dice brake Atau kita Perlu Bongkar Dibongkar Dulu Breakpad Baru kita Putar Bunyi ini Berasal Dari mana Biasakan Breakpad Dengan Dice brake Atau ada Bunyi Lain Ini aja Diangkat Ini aja Diangkat 14 17 Tapi kondisi Visualnya Oke Pak Ya Untuk Boljoin Ini Boljoin Kemarin Sudah Kita Gantikan Ini Masih Baru Boljoin Terus Kemudian Ini Terot Sudah Kita Ganti Long Terot Sudah Kita Ganti Namun Ada Masih Ada Spelling Spelling Setir Yang Dirasakan Ketika Test Draft Tadi Spelling Itu Ternyata Asalnya Dari Sini Teman Teman Dari Knuckle Worm Ini Knuckle Worm Setir Ini Saya Tidak Tau Pastinya Spelling Ini Dari Mana Seharusnya Tadi Saya Ketika Ketika Mencoba Untuk Goyang Saya Pastikan Dari Bawah Jadi Bener Bener Pasti Spelling Itu Dari Mana Asalnya Karena Kalau Masih Ada Spelling Sistir Itu Akan Cenderung Narik Atau Miring Tadi Ketika Dicoba Itu Masih Cenderung Narik Kanan Narik Kanan Jadi Worm Ini Kenacel Kenacel Kalau Worm Setir 11 Anang Sendar Saya Pastikan Oh Ya Ini Kenacel Worm Ini Worm Bagian Dari Kaki-kaki Disini Ada Link Stabilizer Link Stabilizer Ini Ada Link Stabilizer Yang Terhubung Yang Diikat Ke Sasis Kendaraan Nah Di Link Stabilizer Ini Ada Karet Link Stabilizer Bisa Dilihat Karet Link Stabilizer Biasanya Ketika Ada Sedikit Ground Jalan Akan Bunyi Jeduk Jeduk Itu Asalnya Dari Karet Karet Ini Yang Sudah Getas Atau Pecah Nah Ini Bisa Dilihat Nah Di Bawah Sini Nah Ini Karet Yang Pecah Dari Link Stabilizer Ini 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 Bagian Dari Pemeriksaan Kaki Kaki Secara Menyeluruh Bentuknya Mirip Buljo Ini Karet Atas Bawah Ini Bener Yang Dibawah Ini Sudah Pecah Seperti Ini Ya Oke Ini Dulu Anu For Wheel Drip Ini 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 Namanya Rumah Kohel Rumah Kohel 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 Iya Rumah Kohel Yang Biasanya Nanti Akan Terhubung Asaf Kohel Nya Kesini Untuk Menggerakkan Roda Depan Iya Nah Ini Kita Pastikan Bunyi Bunyi Srek 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 Itu Dari Mana Kita Buka Dulu Kampasnya Kok Bisa Bunyi Seperti Itu Apakah Kampasnya Terlalu Keras Oh Rupanya Dari Kampas Dari Kampas Oh Ini Terbalik Terbalik Mas Jadi Kampas Terbalik Ini Ini Pastikan Ya Teman Teman Nah Ini Kampas Nih Satu Lagi Pelajar Yang Bisa Kita Ambil Nah Di Kampas Ini Ini Ada Bagian Plat Ini Ada Bagian Plat Plat Ini Nantinya Didorong Piston Kemudian Disini Ada Yang Namanya Kampas 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 Yang Nantinya Bersentuhan Langsung Dengan Ini Bersentuhan Langsung Dengan Disprit Nah Pemasakannya Jangan Sampai Terbalik Teman Teman Masaknya Nah Disini Ada Dudukannya Disini Ada Dudukannya Nah Alangga Lebih Baiknya Disini Teman Teman Kasih Stempet Diberi Stempet Coba Diambil Diambilkan Stempet Diambilkan Stempet Pantes Tadi Saya Coba Bunyi Sreng 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 Seperti Kampas Yang Habis Ini Dikasih Sreng Seperti Ini Karena Ini Kerjanya Dia Akan Maju Mundur Seperti Ini Sesuai Dengan Landasan Umat Jadi Kalau Ini Tidak Dikasih Stempet Terus Kering Ketika Ada Getaran Itu Akan Cenderung Bunyi Kletek Kletek Di Bagian Ban Depan Posisi Ini Pak Ya Terus Ini Pak Lagi Pak Nah Ini Kan Bagian Yang Didorong Di Belakang Ini Jangan Lupa Juga Dikasih Bagian Yang Didorong Dari Belakang Juga Dikasih Oke Setelah Dipasihkan Lagi Kita Pasang Ini Teman Teman Lihat Kita Lihat Piston Dari Rem Oke Nah Ini Sebenernya Sebenernya Dudukan Ini Itu Ada Plat Ada Plat Supaya Dudukannya Itu Ke Rumah Kaliber Ini Bisa Bisa Lebih Sesuai Gitu Jadi Tidak Kocak Posisi Brick Pad Kampas Rem Ini Kita Kasih Stempet Lagi Teman Atas Bawah Tempat Yang Moving Itu Kita Pastikan Yang Untuk Bergerak Kita Kasih Stempet Ini Juga Bisa Kita Jadikan Sedikit Informasi Tambahan Biasanya Brick Pad Depan Itu Akan Disertai Sama Plat Seperti Ini Tujuannya Apa Ketika Kampas Mau Tipis Si Plat Ini Akan Bersinjukan Dengan Brick Brick Disc Brick Cakram Dan Akan Menimbulkan Suara Sreng 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 Sebagai Monitor Monitor Ke Driver Kalau Kampas Rem Sudah Mau Habis Oke 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 Mas Tidak Tolong Dikencangi Ini Kalau Sudah Kita Pastikan Benar Ya Teman Teman Pemasangan Daripada Kampas Rem Tadi Jangan Lupa Dikembalikan Lagi Untuk Baut Caliper Min